Pihak kerajaan melalui agensi FAMA telah berusaha untuk meningkatkan lagi pendapatan para petani dengan menyelaras rantaian pemasaran di antara petani dan pengguna. Ini akan meningkatkan hasil dan kualiti produk oleh para petani dan secara langsung menyumbang kepada ekonomi negara. Selain memasarkan hasil pertanian, FAMA juga berperanan sebagai pemimpin usahawan tani dengan menggalakkan pengeluaran berkualiti dan mempunyai nilai tambah yang tinggi melalui aktiviti seperti penggeredan, pembungkusan, pelebelan, penjenamaan dan pemasaran yang teratur. Pada tahun 2008, pihak kerajaan memperkenalkan program berimpak tinggi ladang kontrak MOA. Perlaksanaan program ini terus lagi mengoptimalkan hasil dan memenuhi hasrat kerajaan untuk membantu para petani. Dekat Dimensi Sejahtera, Sendian Berhad yang mempunyai ladang nangka sebanyak 40 hektare. Untuk jualan nangka madu ini, kami telah berjaya menghasilkan lebih kurang kalau satu bulan itu kita boleh dapatkan 20 hektare. Dan paling minimumlah pengeluar buah nangka G33 ini, Alhamdulillah kami mempunyai banyak bayar atau pembeli-pembeli buah nangka ini. Di antaranya ialah daripada FAMA sendiri yang mana agensi FAMA ini telah dapat membeli buah nangka saya dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada pihak FAMA kerana mengambil berat tentang produksi kami iaitu buah nangka yang boleh memasakkan buah saya sehingga ke luar negara. Saya tanam kacang tanah, peledek, rosé, sayur jagung dan paling utama saya tanam rosé dengan sayur yang utama saya tanam. Saya buat pendapatan rosé ini mula tahun 2009, tahun 2009. Masa saya tanam sayur dulu, pendapatan saya sebulan 500. Semejak saya tanam rosé ini, pendapatan kita 2 ribu sebulan. Belanja rafu, ringan lah kepas sebab dah setiap minggu, kita dapat atas dia kan. Jadi tak berban, anak-anak sekolah pun bolehlah belanja sekolah. Rosé itu setiap minggu, kita ada dalam pendapatan. Rock melon. Projek petirasi ini kita mulakan pada tahun 2005. Pada permulaannya, kita buat tanaman cide. Dan sekarang kita mengarah kepada lembah melon di Homstay, Kuala Medan. Pada masa yang sama, saya juga ada membuat projek tanaman nangka madu J33 di TKPN Jelan. Seluas 16.5 hektare yang mana nangka ini akan mengeluarkan hasil pada Januari 2016. Syarikat ini telah beroperasi lebih kurang 4 tahun. Bermula pada 2012, awal 2012. Dan telah menjalankan pelbagai tanaman kontan. Sebelum ini, kita lebih kepada tanaman secara konvensional. Dan pada 2014, kita dah tukar kepada vertegrasi gantung. Dan hasil yang kita tuai setiap bulan adalah 30 metrik tan. Sekarang jumlah pokok yang ada. Kita kawasan sini, ni ada 3 blok. Lebih kuranglah 7 ke 800 pokok lah. Terima kasih kerana. Jadi pengeluaran untuk setakat ni, sebulan kadang-kadang dia boleh mencecah ke angka lumetan. Jadi saya jual di pasar tani, dekat pasar borong, pasar minggu. Jadi setiap minggu saya jual lah. Maknanya, setiap minggu, dalam satu minggu ada 3 kali saya buat petik. Masa ni bantuan. PAMA pun ada juga. Bantu daripada sikit senti. Eh, rumah dan hasil adalah cakap. Alhamdulillah lah. Bopa. Bopa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton